Budaya Gotong Royong Warga Lingkungan Pipitan Barat RT01 RW01, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, menjadi modal utama untuk meraih juara pada Lomba Kampung Resiklan Aman atau LKRLA tahun 2023. Seperti yang terlihat di lokasi pada selasa 25 Juli 2023, saat tim juri yang terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Serang, Ade Jumaiya Syafruddin, Dewan Redaksi Radar Banten M. Widodo, dan perwakilan dari Kepolisian Polresta Serang Kota Ibda Pardiono, disambut antusias oleh puluhan warga, terutama kaum ibu-ibu. Dalam penilaian, tim juri menyusuri gang-gang kecil di sepanjang RT01 lingkungan Pipitan Barat. Terlihat di setiap masing-masing rumah warga di sana sudah ditata dengan bunga hias. Tim 6 juri LKRLA Ade Jumaiya Syafruddin mengatakan, Secara keseluruhan, tim juri mengapresiasi penataan lingkungan yang dilakukan RT01 Pipitan Barat dalam keikut sertaan pada gelaran LKRLA 2023. Hanya saja untuk pemanfaatan lahan-lahan kosong di lingkungan tersebut masih kurang. Tim juri juga berharap kedepannya dalam penataan lingkungan semakin bertambah bagus, serta tetap selalu kompak dalam menjaga budaya gotong royong. RT01 ini sudah agak lumayan. PHBS-nya kebersihannya luar biasa, bersih. Tapi tetap masih banyak kekurangan. Kekurangannya apa? Karena beberapa kategori yang belum dipenuhi. Tapi kalau untuk kebersihan, alhamdulillah bersih. Cuma tentang penghujuan, penggunaan, penggunaan, pengarangan sangat kurang. Sementara Ketua RT01 Lingkungan Pipitan Barat Abu Yamin mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada tim juri LKRLA yang sudah menilai di lingkungannya. Selain itu, Abu Yamin juga mengatakan, apa yang menjadi kekurangan dalam penilaian tim juri ini akan dilengkapi dan pihaknya juga berjanji akan selalu menjaga budaya gotong royong antar sesama warga, terutama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban. Tim juri LKRLA berharap kepada masyarakat agar selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, serta tetap selalu menjaga kekompakan dalam hal bergotong royong.